Halo teman-teman Suwanta Rajit semuanya apa kabar semoga sehat selalu ya selamat datang kembali di channel Suwanta Rajit hari ini aku mau kasih tutorial lagi tutorialnya apa nah di depan teman-teman sudah terpampang jelas jadi disini aku mau bikin gelang rajut teman-teman tapi ini sedikit berbeda ya kalau sebelum-sebelumnya aku bikin bener-bener rajut semua nah disini aku mau kasih kombinasi dengan manik-manik nah untuk alat dan bahannya apa aja langsung aja yuk kita cek oke teman-teman ini adalah alat dan bahannya udah aku siapin disini ada manik aku pakai warna hitam korek api hakpen dan juga benang nah untuk hakpennya karena nanti aku nggak pakai jarum ya jadi aku langsung pakai hakpen ini disini aku nanti pakai yang nomor 1 ini ada nomor 1 sama 2 tapi aku pakai nomor 1 nanti ya oke langsung aja yuk kita bikin nah langkah pertama teman-teman seperti biasa aku akan menyisakan sekitar 15-20 cm ya disini benangnya kita sisakan kemudian kita membuat slip knot lalu kita membuat tusuk rantai sebanyak 1 2 3 4 5 tusuk rantai sebanyak 5 lalu langkah selanjutnya kita mulai dengan menggunakan manik kita masukkan maniknya dan kita mulai di bagian tusuk rantai yang nomor 1 2 3 4 5 nah yang bagian bawah ini hasil dari slip knot jadi tidak perlu dihitung langsung kita ambil benang seperti kita membuat tusuk tunggal nah karena hakpennya kecil teman-teman jadi benar-benar harus hati-hati banget ya ini tuh jangan sampai ada yang tertinggal tertinggal jadi harus benar-benar hati-hati banget nah sudah masuk seperti ini lalu kita keluarkan semuanya seperti kita membuat tusuk tunggal nah ini aku bilang karena dia hakpennya kecil jadi harus hati-hati ya seperti ini tada sudah lalu kita membuat lagi tusuk tunggal lagi eh tusuk tunggal tusuk rantai lagi 1 2 3 4 5 lagi dan kita ulangi dengan cara yang sama masukkan manik disini lalu kita turun di tusuk rantai kelima 1 2 3 4 5 disini ya kita ambil benangnya hati-hati sekali supaya semuanya terbawa nah ini tidak semuanya terbawa jadi harus kita bantu dengan tangan oke keluarkan kita ulangi membuat 5 tusuk rantai 1 2 3 4 5 masukkan lagi maniknya dan dan kita ambil seperti mengambil tusuk tunggal tapi kita lewat manik-manik nah akan jadi terlihat hasilnya seperti ini teman-teman ini masih di satu bagian aja di bagian kanan nanti akan kita lanjutkan di bagian kiri dengan cara yang sama ya oke aku mau nyelesaikan dulu ini menjadi beberapa bulat-bulatan nanti teman-teman bisa ikutin oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lalu tusuk rantai. Empat kali dan seterusnya. Hasilnya akan terlihat seperti ini. Aku lanjutin dulu ya. Nah ini udah nyampe bagian akhir, bagian akhir langsung aja disambungin, kita buat slip stitch, lalu tambahkan lagi. Satu lagi langsung kita kunci, langsung ambil dari belakang, di tusuk rantai ya, tusuk rantai depannya. Terlihat disini ada lubang yang kita masukkan untuk slip stitch, lalu di depannya disini hasil dari tusuk rantai yang awal tadi, nah masukkan disini. Lalu kita kunci dari belakang, lalu kita kunci dari belakang, lalu kita gunting atau kita potong. Oke, ini nanti langsung kita lapihin, teman-teman ini aku mau rapihin dulu ya. Oke, sudah selesai dan benang-benang tadi yang sisa-sisa tadi juga udah aku rapihin, jadi udah nggak kelihatan lagi. Nah langkah selanjutnya seperti biasa kita akan membuat bagian pengkait ya, ini bagian paling terakhir. Benang, yang sebelah kanan, letakkan di bagian bawah, eh yang sebelah kiri, bagian bawah, yang sebelah kanan, ada di bagian atas. Lalu putar seperti ini, dari bawah, bawah ke atas, lalu masukkan, buatlah simpul. Seperti ini, rapetin ya teman-teman, biar tidak ada celah. Lalu kita ulangi lagi, jadi atas, bawah, yang ini juga kita rapetin, rapatkan barisan, sudah ada dua, lalu tiga, dan juga empat. Oke, sudah, fungsinya apa ini? Nah, fungsinya buat menarik. Oke, nah teman-teman, terakhir di sini, kalau teman-teman mau ngasih manik-manik juga boleh, supaya lebih cantik lagi. Jadi, di sini aku mau nambahin, ada dua manik-manik lagi. Nah, di bagian talinya ini, teman-teman bisa tambahkan manik-manik juga, supaya dia lebih terlihat cantik lagi. Kalau untuk cewek, enggak tahu sih, mungkin cowok juga ada sih, yang dia suka dikasih manik-manik juga, enggak apa-apa. Atau juga cowok, ada juga kan yang pakai manik-manik. So, enggak masalah. Oke, kita double jadi dua kali, supaya lebih. Nah, sudah. Kemudian yang satunya juga, kita tambahkan. Agak disamain ya, teman-teman, biar enggak ngejumplang. Oke, sudah. Ini kita samain dulu ya. Caranya terserah teman-teman menyamainnya. Enggak harus sama banget sih, yang penting enggak ngejumplang aja. Taraaa. Oke, sudah. Sekarang kita gunting dua-duanya. Lalu kita rapihkan menggunakan korek api. Satunya juga. Oke, sudah jadi teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Coba kita pakai ya. Lalu ini kita tarik. Wow. Lucu ya. Nah, teman-teman, gampang banget kan. Ini cuma pakai tusuk rantai-rantai doang. Sama yang tengahnya kita tambahkan dengan tusuk tunggal aja. Nanti jumlah si manik-maniknya ini teman-teman bisa nyesuaikan sama tangan teman-teman ya. Karena tangan aku lumayan kecil nih. Jadi aku tadi ada sekitar 11. Kalau teman-teman tangannya agak lebih besar dari ini atau lebih kecil, boleh ditambah dan boleh dikurangin. Manik-maniknya juga boleh disesuaikan warnanya apa aja. Terserah teman-teman bagian ini. Kalau misalkan teman-teman pengen bikin yang lainnya juga terserah. Oke, karena ini sudah selesai. Teman-teman itu tandanya perjumpaan kita di video kali ini juga harus berakhir. Tapi teman-teman gak masalah ya. Gak apa-apa. Semoga nanti kita bertemu lagi di video swantarajit lainnya yang gak kalah kalian lagi. Nah, terakhir nih jangan lupa ya teman-teman like, komen, dan juga subscribe. Share juga jangan lupa. Karena ingat semua itu gratis. Gak berbayar. Oke ya teman-teman itu aja mungkin video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya udah nonton video swantarajit dari awal sampai akhir. Bahkan tanpa skip. Terima kasih banyak. Dan see you. Bye bye. Sub indo by broth3rmax